Halo sahabat youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel turner ya Oke guys hari ini aku sedang fotokopi buku paket ini penampakannya ini buku paket ini dipotokopi diperkecil diperkecil sekitar tujuh puluh tujuh puluh empat persen ini ya guys nah LCD nya maaf agak tidak kelihatan 74 persen jadi hasil fotokopinya seperti ini ini masih dalam proses fotokopi nah ini aku akan membagikan tutorial cara bagaimana fotokopi buku paket ini diperkecil agar tidak hitam pinggir sebelah sini nah jadi seperti ini guys jadi ini saya kasih kertas dan kertasnya saya lipat saya masukkan kedalam buku ini Oke Bagaimana cara agar fotokopi buku paket ini pinggirnya tidak hitam karena adf ini tidak ditutup guys kalau dia fotokopi ditutup fotokopi ditutup proses fotokopi fotokopiannya memakan waktu jadi agak lama jadi kalau dibuka standby seperti ini tidak memakan waktu lama Oke guys caranya seperti ini Oke guys ini hasil fotokopiannya yang tidak hitam pinggirnya nah kemudian seperti ini nah jika Oke ini buku paketnya nah jadi seperti ini oke nah ini kan adf-nya tidak kita tutup Jadi kita tutup jadi seperti ini sudah diperkecil segitar 74% jadi ini tidak saya tutup dengan kertas hasilnya bagaimana oke kita start nah ini ya guys nah ini hasilnya nah nah jadi ini hitam seperti ini guys nah jadi kalau diperkecil seperti ini kalau memakai menu dream iris ini tidak berfungsi guys jadi caranya adalah nah yang bagian sini tutup-tutup dengan kertas putih seperti ini nah jadi tinggal kalian selipkan saja kertasnya di sini seperti ini ya guys nah jadi seperti ini kalian selipkan aja kertasnya nah oke kita potong-potong maaf ini ya guys pakai tangan yang satu karena tangan yang satunya di lagi pegang free port nah oke seperti ini oke kita potokopi nah itu kan tertutupkan putihnya nah jadi seperti ini nah itu kan guys tidak hitam kan pinggirnya nah nah oke tidak hitam kan sedangkan yang tadi hitam nah itulah guys secara mengatasi fotokopi diperkecil yang pinggirnya agar tidak hitam ini sudah ada di video saya sebelumnya cara fotokopi cara fotokopi diperkecil diperbesar sudah ada di video saya sebelumnya terima kasih sudah mengikuti kegiatan ke hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!